Ketua DPR RI beserta ribuan tamu undangan lainnya menghadiri acara serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kame dan Steven Kondo di Manado, Sulawesi Utara baru-baru ini. Ketua DPR menyampaikan harapannya kepada seluruh kepala daerah yang telah dilantik agar membuktikan janji-janji politiknya kepada masyarakat. Tentu saya berharap kepada seluruh gubernur yang baru menjabat, Satu, bahwa kami berharap mereka agar kompak selalu antar gubernur dan wakil gubernur. Pelajaran yang lalu bahwa gubernur dan wakil gubernur tidak kompak, yang rugi adalah rakyat di daerah itu. Kita inginkan agar bekerja sekeras-kerasnya buat rakyat yang memilihnya. Anggota DPR RI yang berasal dari Dapil, Sulawesi Utara, Yasti Superjo berharap pemimpin baru dari hasil pilkade serentak mampu memberikan kontribusi yang terbaik untuk daerahnya. Pak Oli tahu persis apa yang harus beliau lakukan sebagai gubernur Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021. Kenapa saya sampaikan itu? Sebelum jadi gubernur, beliau tahu persis profil daerah Sulawesi Utara. Anggota Komisi V DPR, Markus Nari, mengingatkan kepada kepala daerah terpilih agar dapat menggunakan anggaran yang tersedia untuk membangun infrastruktur penghubung antar desa agar kesejahteraan dan perekonomian masyarakat dapat meningkat. Infrastruktur jalan yang menghubungkan dari satu kecamatan dengan kecamatan lain yang nantinya potensi-potensi yang ada di kabupaten itu, yang dari desa, dari lurah, itu kelurahan itu bisa diangkut langsung ke ibu kota kabupaten. Dari Manado, Sulawesi Utara, Habibi, RTV Parlemen melaporkan.